Halo guys, selamat berjumpa kembali dengan Gerai Ghazia pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial yaitu cara membuat baktruk miniatur miniatur baktruk ini terbuat dari kayu kapan yang panjangnya ini 60 cm kemudian untuk tingginya ini 30 cm tinggi dari sini sampai sini 30 cm kemudian ke atasnya 10 cm kemudian untuk lebarnya juga 30 cm untuk baktruk ini sahabat Gregasia ini menggunakan baut jadi untuk mengencangkan kayu ini ini menggunakan baut tanpa menggunakan paku jadi lebih kokoh dan tentunya lebih leker dan lebih kuat untuk lebih jelas ayo kita ikuti video selanjutnya tapi sebelum kita melanjutkan ke tutorial berikutnya jangan lupa subscribe dan kembali video-video kami selamat menikmati 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 bag trik untuk lantainya ini untuk lebar 30 cm kemudian ini untuk panjangnya yaitu 60 cm selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kemudian untuk lebarnya yaitu 30 cm selamat menikmati 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 sahabat greggers ya setelah kayu ini sudah kita potong kemudian kita haluskan Langkah selanjutnya adalah kita akan membaut kanal baktrik ini dengan menggunakan kayu. Ini untuk tinggi, perlu diingat lagi yaitu Untuk tinggi ini 25 cm, kemudian untuk panjang 60 cm, dan lebarnya 30 cm. Dan ini karena kayunya tidak cukup, ini nanti kita sambung. Kemudian ini langkah selanjutnya adalah kita siapkan baut. Baut ini nanti untuk kanal baktrik, jadi nanti kita menggunakan baut untuk mengikat atau untuk memperkuat baktrik mobil miniatur truk tersebut. Untuk selanjutnya ini kita menggunakan pur. Jadi ini baktrik ini untuk mengikatnya ini kita gunakan baut. Kemudian ini kita mur kembali ke bagian ujung baktrik. Jadi ini tidak menggunakan paku atau lem. Tapi ini kita gunakan baut mur. Kemudian kita bor kembali. Terima kasih telah menonton! 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 ukur tiang untuk bak dengan menyesuaikan tinggi dari bak tersebut dan kita lebih sedikit kurang lebih 10 cm kemudian kita potong dengan menggunakan gerenda selamat menikmati kemudian langkah selanjutnya adalah kita amplas kayu yang sudah kita potong tujuannya agar kayu tersebut halus selamat menikmati 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 kita tempelkan pada bag yang sudah kita rakit dan ini untuk mengikatnya nanti menggunakan bor kemudian kita kencangkan dengan menggunakan baut dan perlu sahabat gerai guys yang ketahui untuk ukuran bor sendiri adalah 3 mili kita ganti mata bor terlebih dahulu kemudian setelah sudah kita ganti kita kencangkan kembali di langkah selanjutnya adalah kita ikat atau kita rakit bak miniatur trik jadi untuk tingginya ini kita tinggikan ya untuk tingginya kurang lebih ini sekitar 5 sen selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih kita por kembali bagian ujung jadi untuk mempermudah ini bagian ujung dan bagian ujung kemudian baru bagian tengahnya selamat menikmati terima kasih terima kasih kemudian bagian pak samping kanan kita por juga di bagian ujung dan ujung terlebih dahulu selamat menikmati terima kasih 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 kemudian ini langkah selanjutnya adalah kita pasang kembali panel-panel untuk bagian depannya tapi jaraknya lebih lebar kalau yang bagian belakang 5 cm ini bagian depannya 7 cm untuk lebih pas jarak yang satu dengan yang lainnya kita menggunakan alat ukur jadi nanti jika dilihat jaraknya seimbang kemudian langkah selanjutnya kita bor dan kita baut kembali kemudian ini untuk bagian samping kanan sudah hampir selesai ini jaraknya kita lebar karena ini nanti untuk roda bagian belakang selamat menikmati 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 papan ini agar kuat jadi ini tanpa menggunakan paku atau limb tapi ini kita gunakan bore kemudian kita gunakan mur kemudian baut kita pencangkan jadi ini menggunakan baut ya tanpa menggunakan paku selamat menikmati 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 Untuk dipasang di bagian atas bak Kemudian papan tersebut Kita haluskan terlebih dahulu Sebelum dipasang di bak bagian atas Kemudian ini langkah selanjutnya Kayu yang sudah kita haluskan Kita belah menjadi dua Untuk dipasang Di bak trik bagian atas Yaitu samping kanan Dan samping kiri Kemudian ini langkah selanjutnya Kita belah dengan melumatkan serenda Kita belah dengan melumatkan serenda Kita belah dengan melumatkan serenda Nanti hasilnya adalah seperti ini Jadi ini kayu ini untuk di bagian atas trik Itu bagian tak Kita beri Kayu Dengan lebar Kurang lebih Yaitu 10 cm Kita belah dengan melumatkan serenda 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 Terima kasih telah menonton! 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 untuk mengikatnya tanpa menggunakan paku sama sekali tapi menggunakan bau semoga video kali ini bermanfaat terima kasih salam berai-berai